selanjutnya tapi inilah memang jaman kita-jaman sekarang kita harus turut pada protokol kesehatan kita jadi merasa di karantina tapi kalo pake ini gua enakan gitu gua pernah pake gini jalan kan enak waktu itu ada demo atau PP ngasih gua yang ikian upame keliatan nabrak dulu oh ga ada proyek apa-apa sebetulnya kita memang silaturami kita terjalin kalo disana-sini orang ngomong bang Ito bubar engga itu ya hoak lah seperti hoaksnya itu kata Pak Anies kena covid itu hoaksnya nah kita juga sabar jadi sebetulnya kita ada kerjaan sih Allah jadi gini bos bang Ito ini usianya sudah berapa tahun ya 42 tahun tanggal 28 Oktober besok itu 42 tahun ya 28 Oktober nih berarti bisa dibayangin anggotanya usianya di bawah 42 lah gitu kita ini dalam tanda kutip saya bilang ke Bang Ito udah gak laku sama TV TV nya udah gak narik Bang Ito udah tua nah untung kita sekarang ini ada sebuah media yang sangat revolusioner sebut saja dia sangat ya tanda kutip liberal tapi independen namanya media sosial makanya saya kira artis sekarang tidak perlu lagi diwawancara media apa infotainment karena dia sudah bisa menjual dirinya di media gitu loh artinya bahwa dia bisa mempromosikan diri dan sebagainya suka tidak suka walaupun usianya tidak muda lagi jadi kita tidak bisa menghadapi sebuah keniscayaan bahwa apa revolusi digital kita harus main di dalam gelombang itu nah kita gaya-gayaan jadi ceritanya masa anak-anak kemarin yang kakak dikenalnya bisa terkenal masa kita gak bisa sih ya kita akan bikin proyek Youtube begitu yaitu kopi begitu, komedi pinter begitu kita bakal balik lagi menemui penontonnya, gak menemui penggemarnya ya takutnya udah gak menggemari yang nonton kita dulu SMP SMA sekarang udah punya anak mahasiswa emak-emak yang nonton kita dulu ya sekarang kalau kita diminta foto yang minta foto emak-emak anak-anak muda ya jangan salah, gue pernah gue sinetronan anak-anak muda nih ada anak SMA pake seragam om-om-om foto om bangga-bangga makasih ya ini titipan emak saya jadi emaknya yang minta jadi emaknya yang minta di foto ya itulah jadi kita bertiga kumpul sedang mempersiapkan produksi kopi Mbak Gito jadi komedi pinter Mbak Gito paling tidak kami akan menjadi alternatif tontonan yang sehat dalam bentuk komedi ya komedi situasi kontennya komedi situasi kontennya kontennya itu situasi tentang kekinian dan Mbak Gito tidak akan mencabut akarnya dari persoalan dari orang yang orang tahu dimana diantaranya Mbak Gito harus smart dalam melawak harus sehat tidak menghina fisik orang dan sebagainya kemudian harus sensitif terhadap apa? terhadap isu sosial harus kritis dan harus berani dan itu karakter atau ciri-cirinya Mbak Gito di tahun 1985 masih kepake dan sudah tumbuh jamur ya jadi beranak pinak yang heranir di baju Hansi yang tumbuh jamur apa coba? apa? jamur kulit jadi settingnya kopi Mbak Gito ini Mi Ing kembali sebagai dulunya tukang sayur dia punya warung dimana warung itu sebuah ruang sebuah ruang yang kita jadikan simbol sebagai tempat perhelatan kehidupan potret sosial masyarakat ada disitu kita bicara ekonomi di warung itu bicara politik di warung itu bicara budaya di warung itu dan bicara segala macem di warung itu Ipolexos bud ya pokoknya yang lengkap lah Ipolexos bud itu apa sih singkatan? gua pikir lu sekarang udah pindah gua kaget lu denger-denger makanya berarti sudah mengerti virtual dong lu? virtual? gua mengertinya spiritual virtual itu barcode sekarang pemikiran sudah cukup BPJ BPJS lah ikutin zaman maksudnya jadi kita balik lagi ya seperti yang lainnya kita juga ngerti kita kalau dulu kompetisi kalau sekarang kolaborasi kolab gitu guys kolab gitu guys yang pantas kira-kira untuk bisa menyedot youtube kita tawarkan untuk bisa kolaborasi dengan kita artinya apa? dan bagaimana mereka yang top-top sekarang itu mereka kesempatan ketemu dengan orang-orang tua mana tau itu umurnya gak panjang lu iya dong, iya gak? dia punya kesempatan loh iya gak? artinya gini saya selalu ngomong sama anak moda lu jangan songong gua pernah jadi lu lu belum tentu bisa sampai kayak kita umurnya yaa kebetulan kan covid sekarang nih waktu kemana janjian kita sama temannya susah kepada berani ke warung atau ke cafe atau udah gak ada di rumah masing-masing yaa apa namanya work from home ya kita bikin produksi lah iya kalau saya kan janjian dulu sama covid kan covid jangan ada disitu ya saya mau ngarah kesana kenapa kok namanya covid ha? kenapa? karena dari sini lah covid kalau dari Jogja tuh mas fit iya kalau gue tau bang fit iya bang kalau dari bandung kang fit nyambung aja kayak ngelawak gitu ya iya jadi 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 Jadi...